Teka teki Di teka teki yang paling sulit ini, kamu pasti bakal mikir keras nih. Berbeda dari hewan lain, hewan satu ini memiliki bentuk tubuh yang panjang dan gak punya kaki. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Ada yang bisa jawab gak? Yap, ini adalah ular. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kedua Kalau klunya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Hewan ini memiliki penampilan yang agak mirip kucing. Ciri-cirinya berkepala kecil, tubuh panjang dan ekor yang juga panjang. Tapi, ia termasuk hewan pemakan daging lho. Gimana? Udah bisa nebak belum? Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Gimana guys? Kalian jawab apa nih? Yap, ini adalah musang. Kalian pasti tau kan hewan satu ini? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ketiga Di teka teki selanjutnya, gambarnya seperti ini guys. Kalau hewan ini biasanya hidup di sungai. Dan ia hidup di dua alam, yaitu air maupun darat. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Gimana? Kalian jawab apa nih guys? Yap, ini adalah buah ya. Coba lihat tuh, giginya tajem-tajem banget ya. Menyeramkan. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki keempat Di teka teki keempat, gambarnya seperti ini guys. Hewan ini terkenal sebagai burung malam yang memiliki kemampuan penglihatan yang sangat tajam, terutama saat gelap. Agak sulit ya? Coba ditebak dulu dalam 10 detik. Jadi jawabannya, burung hantu. Siapa aja nih yang udah pernah lihat burung unik satu ini di kebun binatang? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki kelima Di teka teki kelima, aku kasih clue dan gambar seperti ini guys. Kalau hewan ini adalah hewan yang hidup di darat. Dan hewan ini jenis kucing yang sangat buas. Ia punya taring yang tajam dan bisa berlari kencang. Kira-kira ini hewan apa ya? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Hayo, kamu udah tau belum jawabannya? Yup, ini adalah harimau. Siapa aja di sini yang pernah lihat hewan buas satu ini? Kalau aku pernah lihat di kebun binatang guys. Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke enam Kalau gambarnya kayak gini, kira-kira apa ya jawabannya? Hewan ini tinggalnya di hutan guys. Kalau hewan ini juga bisa berdiri kayak manusia. Ia hewan buas yang ditakuti karena kukunya panjang dan tajam banget. Biasanya ia memakan ikan, serangga dan mamalia kecil. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Kalau kamu jawab beruang, kamu bener banget. Gimana, siapa aja nih yang takut banget kalau ketemu hewan satu ini? Kalau aku sih takut banget ya guys. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke tujuh Kalau hewan ini mirip hewan anjing yang tinggal di hutan. Ciri-cirinya, hewan ini biasanya mengaung di tengah malam dan memiliki suara yang serem. Makanan utamanya adalah rusa, kelinci, bison, elk, dan mamalia besar lainnya. Agak sulit ya? Coba ditebak dulu dalam 10 detik. Jadi jawabannya serigala. Siapa aja yang pernah melihat serigala secara langsung? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke delapan Di teka teki ke delapan, gambarnya seperti ini guys. Hewan ini terkenal suka tinggal di tempat yang lembab dan bisa melompat jauh. Ia juga punya kulit yang licin dan sering ditemukan di sekitar kolam atau rawa. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Yup, bener banget jawabannya adalah katak. Gimana? Gampang kan teka tekinya? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sembilan Kalau hewan ini udah pasti kalian tahu. Hewan ini sekarang udah jadi hewan yang juga dilindungi. Ciri-cirinya memiliki bentuk tubuh seperti biawak tapi dengan versi yang lebih besar. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Yup, ini adalah komodo. Hayo, siapa aja nih yang jawabannya benar? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sepuluh Kalau hewan ini udah pasti kamu tahu. Hewan ini udah jadi hewan yang dilindungi guys. Ciri-cirinya ia biasa hidup di pohon dan bisa terbak. Makanan utamanya adalah mamalia kecil seperti tikus, tupai, kadal, ikan, dan ayam. Juga jenis-jenis serangga tergantung ukuran tubuhnya. Ia terkenal memiliki kuku yang tajam dan paruh yang super tajam. Kalau kamu tahu, langsung aja ditebak dari sekarang. Jadi jawabannya adalah elang. Selamat ya untuk kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sebelas Kalau klunya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Hewan ini seperti kucing yang bertubuh besar guys. Ciri-cirinya ia memiliki warna bulu yang unik. Dijamin kamu pasti tahu hewan satu ini. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Gimana? Kalian bisa jawab gak nih? Yap, ini adalah macan. Kalian pasti tahu juga kan? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke dua belas Kalau hewan ini termasuk jenis burung yang sangat cerdas. Burung ini terkenal dengan bulunya yang indah dan paruhnya yang kuat. Mereka sering hidup berkelompok dan bisa meniru suara, bahkan suara manusia. Makanannya mencakup biji-bijian, buah, dan kadang-kadang serangga kecil. Agak sulit ya? Coba ditebak dalam 10 detik. Jadi jawabannya burung kakak tua. Siapa aja yang memelihara burung ini? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke tiga belas Di teka teki terakhir ini, kamu pasti bakal pikir keras nih. Kalau klunya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Coba fokus dan tebak dalam 10 detik. Hayo, kamu udah tau belum jawabannya? Kalau kamu tau, jangan lupa ya kasih tau aku di kolom komentar. Itu dia teka teki tub bug nama-nama hewan buas pemakan daging yang tersebar di seluruh dunia. Gimana menurut kalian? Seru banget kan guys? Kalian pernah lihat atau ketemu sama hewan yang mana aja nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out!